Kata orang, aku zodiac paling setia, aku sih gak mau GR ya, coba dong yang pernah sama cancer bantu kasih tau, cancer tuh gimana sih? Ya kalau boleh jujur sih, aku emang selalu ngelakuin apapun pake hati, mungkin ini yang bikin orang-orang bilang aku perhatian, ngomongin masalah hati, ini juga yang bikin aku mudian banget, karena ya balik lagi, bergantung sama hati. Kalau lagi happy, ya mood aku bagus, kalau enggak, maaf ya guys, minggir dulu sedikit. Lagi, lagi, dan lagi, bawa masalah hati, ya aku tuh jadi sulit maafin orang kalau orang itu pernah nyakitin aku. Mungkin bisa maafin, tapi gak pernah lupa sama apa yang buat aku sakit hati. Emang agak susah sih hidup bergantung sama hati, but I'm so proud of me being myself. Orang yang baru kenal pasti udah bisa tebak aku siapa. Eh, lo cancer ya? Dan setiap aku tanya kok mereka bisa tau, rata-rata jawaban mereka adalah keliatan suka bikin PHP. Ini nih susahnya jadi aku, niat gak mau bikin PHP, tapi dituduh PHP. Gak salah kan kasih perhatian ke orang, dan menurut aku itu wajar kok. Mungkin kalian aja yang kepedean. Terus ya, kalau masalah pekerjaan, banyak banget yang suka protes. Katanya, aku kurang profesional karena dalam pekerjaan, aku juga suka mudian. Tapi mereka bilang, kalau aku tuh menyenangkan sebagai rekan kerja. Karena aku selalu kasih mereka support dan bantuan ketika mereka butuh. Kalian semua pasti udah paham gimana perasaan aku. Dan kalian juga pasti tau kan apa yang buat aku hancur? Iya, bener banget. Aku bisa hancur berkeping-keping karena kesetiaan. Bagi aku, setia adalah nomor satu. Menjadi setia itu sulit, karena harus bertahan dari segala masalah dan menerima semuanya. Menerima bukan selalu berarti menyerah seadanya ya. Aku akan merasa jadi makhluk paling beruntung, jika ada orang yang bersedia untuk jadi setia. Berjanji berjuang bersama, saling menjaga dan bisa menenangkanku dari ketakutan akan pengkhianatan. Inilah aku, makhluk paling halus yang bisa kuat karena cinta.